Intro Ngomongin LG Mobile, saat ini memang sudah stop membuat smartphone Tapi dibalik fakta yang cukup mengejutkan ini Ada hal yang sangat berkesan menurut saya Yaitu LG mampu membuat smartphone yang sekaligus menyokong kebutuhan para pecinta audio Apakah itu? Ya, betul LG mengaplikasikan chip audio khusus atau eksklusif DAC dari brand ternama pada smartphone-nya Yaitu DAC buatan ISS Saber Yang biasa kita temukan di kebanyakan digital audio player khusus Saya cukup kagum di sini pada LG Namun ada hal yang saya rasa tidak optimal Yaitu ketika kita mempunyai earphone atau headphone yang impedansinya di bawah 70 ohms atau 50 ohms QA DAC-nya tidak optimal dan powernya hampir tidak ada bedanya ketika kita menyentuh tombol on dan off Sebagai contoh saya pasangkan kaget EDX TfJet King 2 atau earphone yang impedansinya sekitar 16 ohms atau di bawah 20 ohms Dan betul ketika fitur QA DAC-nya dinyalakan untuk powernya tidak ada bedanya Namun bassnya sedikit lebih deep dan sedikit lebih detail Tapi hampir tidak terasa Jadi kita perlu tambahan adapter semacam ini nih Untuk memancing supaya potensinya keluar dan kualitas suaranya meningkat cukup signifikan Tapi, kadang dengan tambahan alat ini saya merasa ribet Apalagi buat kaum colenak, ini cukup mengganggu Nah, disini saya ingin berbagi tips untuk mengoptimalkan kinerja QA DAC-nya Melalui mode software supaya pada earphone di bawah 50 ohm tetap bertenaga tanpa menggunakan adapter tambahan Yang mungkin membuat ribet teman-teman Tapi sebelum menuju ke tutorialnya, teman-teman harus menyiapkan ini Caranya cukup gampang Dengan syarat Satu, sudah root atau terinstall magisk Yang kedua, menginstall aplikasi root explore atau sejenisnya Disini saya menggunakan aplikasi solid file explore Tapi ini perlu tambahan aplikasi lagi Yaitu aplikasi text editor seperti quick edit Oke, langsung saja saya mulai tutorialnya Oke, kalau semuanya sudah siap Langsung saja masuk ke aplikasinya Kemudian masuk ke folder system Setelah masuk folder system Pilih vendor yang ini Kemudian cari yang namanya file mixer pad table xml Nah, file ini yang akan diedit Langsung saja pilih edit Langsung saja pilih edit via quick edit text editor Kemudian, pilih tombol pencarian Supaya memudahkan kita menemukan text yang akan diedit Ketikkan ISSDAC start Kalau sudah ketemu Tinggal geser dulu Supaya area yang mau diedit kelihatan semua Disini ada 6 pad Yang akan diedit adalah EPC volume dan master volume Yaitu mengubah angka yang asalnya 15 atau 6 Menjadi 0 Untuk headset type jangan diedit Jadi, silakan perhatikan dengan teliti prosesnya Saya mulai Terima kasih telah menonton! Selesai Dan inilah perbandingan text sebelum diedit dan setelah diedit Oke, kalau sudah yakin semuanya sudah diedit Tinggal kita simpan dan keluar dari aplikasinya Lalu, jangan lupa reboot atau restart smartphone-nya Oke, dan inilah hasilnya Saya tes langsung di speaker ini saja Karena kalau melalui earphone Saya tidak punya alat bantu Untuk mengeluarkan suaranya Seperti pada speaker Jadi, silakan di simak saja Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Ada perubahan kah? Menurut saya, saat dites di earphone SQ-nya naik cukup signifikan Powernya nambah gede Dengan detail yang lebih jelas Clarity-nya naik Bass-nya sedikit lebih deep Sound staging-nya juga nambah lega Pokoknya, improve hampir di segala sektor Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman Terutama yang belum tahu Dan bagi teman-teman pecinta audio pemula Tapi tidak mau membeli DAP atau player khusus Saya rasa LG P30 Plus ini sangat cocok Teman-teman juga bisa mencari LG seri lainnya Seperti P40, P50, G7, G8 Dan jika teman-teman ingin mengoptimalkan picture lain LG P30 ini Bisa cek postingan adik saya di XDA Developer Link-nya saya simpan di deskripsi ya Silahkan di cek Oke, sampai di sini dulu Jika ada pertanyaan atau saran silahkan komen di bawah Nantikan video selanjutnya di channel ini Dan salam Lopins Audio Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video